hai oke selamat sore sahabat petani panili khususnya petani panili pemula ya oh kali ini kita coba eksperimen baru ya dengan mencoba melakukan penyambungan antara dua parietes ya parietes panili planipoli ya tapi ini eh fania ya ini fania kita sudah ambil seluruh pucuknya dan kemungkinan ini nanti akan busuk ya pada saat proses penggabungannya hanya saja ini sudah pernah kita coba tetapi ternyata memang yang kita sambung patah ya jadi eh kita mau uji coba di sini menggabungkan antara fania ya fania dan planipoli biasa ya fania dan planipoli biasa Hai kemarin fania fania 1 sudah kita beli dari balitro ya Bogor kita sudah pesan namun di daerah kita di 1256 meter detas permukaan laut dari 50 yang kita pesan hanya kalau tidak salah beberapa saja yang tumbuk yang bisa jadi semuanya terjadi pembusukan karena mungkin proses pembibitan di bania 1 hanya satu mata ya satu mata seperti ini ya mereka memang cukup pinter di dalam proses pembibitannya tetapi ternyata di sini di daerah kita ternyata terjadi pembusukan semua di matanya tersebut jadinya eh hampir 80% mati semua tetapi ada sekitar sekitar 8 lah ya 8 yang berhasil kita tumbuhkan ini salah satunya tadi sudah agak tinggi ya udah agak tinggi jadi kita coba ambil satu pucuk yang paling bagus ini akarnya sudah kita potong semuanya akar gantungnya daunnya tidak baru kita coba untuk melakukan penempelan di pelani poli biasa ya karena ini pelani poli yang satu ini yang batangnya yang satu ini belum berbuah sampai sekarang jadi kita coba untuk menggabungkan dengan paninya satu ya teman-teman eh ini baru eksperimen percobaan mudah-mudahan berhasil ya kalau ini kayaknya udah bersih ya kita potong disini jadi ini lebih tua juga sebenarnya oke kita belah belahnya pelan-pelan ya teman-teman nanti bisa tangan yang terkena nah ini nanti ketika misalnya ini berhasil kemungkinan untuk penyambungan ketika misalnya ada batang vanili kita yang terserang penyakit atau busuk ya kemungkinan ini bisa menjadi salah satu alternatif ya untuk bisa kita menyambungnya kembali menghidupkannya kembali sehingga kita tidak perlu harus menanam lagi ya dari awal nah itu sebenarnya tujuan kita untuk membuat uji coba ini oke ini paninya nya ya oke sudah persis sama panjangnya baru kita gunakan plastik PE ya PE ini agak rumit karena ketah panjangnya tetah panili ini juga licin ya licin jadi makanya kemarin sempat patah yang kita buat pertama oke ini ya kita sudah sambungkan baru kita tutup dengan PE nya ini seperti saya bilang tadi sangat sulit menyatukannya karena licin ya dia sangat licin sehingga kita perlu ekstra nih untuk melakukan penempelannya kemudian oke mudah-mudahan tidak patah ya karena kemarin kendalanya kita di pas penyambungannya seperti ini itu yang patah ya sehingga patahannya sih kita lihat berhasil itu yang tadi saya bilang yang ada kemungkinan akan berhasil tetapi karena kemarin patah jadi kita tidak bisa melihat pertumbuhan daripada tunasnya seperti itu makanya kita memang perlu alat bantu dari tali ini tadi ya untuk menyatukannya ya mungkin juga teman-teman sudah pernah melakukan penyambungan penyambungan seperti ini ya di tempat teman-teman tapi ke apakah sudah pernah diposting atau tidak mohon komen juga apakah ini direkomendasikan ya untuk bisa dipakai oleh teman-teman lain untuk melakukan penyambungan vanili ya ataukah ada kendala ada kegagalan dan kegagalannya kira-kira seperti apa sehingga kita bisa juga belajar bersama ya diskusi bersama kalau kemarin kita sebenarnya berhasil nanti coba kita lihat cuma kemarin karena tersenggol pada saat mulai dia berkembang dan pucuk yang kita sambung itu patah ya kalau bisa berhasil nanti menjadi salah satu alternatif ya teman-teman untuk bisa kita pakai atau kita eh pergunakan juga ketika misalnya vanili kita itu mengalami kerusakannya ataupun ada yang rusak di batangnya sehingga bisa kita sambung dengan cara seperti ini jadi ini udah udah menempel kalau menurut saya memang ada jarak sih sedikit tadi disini tapi gak apa-apa oke ini bisa kita tarik baru kita ikat oke biar dia lebih kencang lebih dekat ya lebih rapat sehingga tidak terjadi pembusukan ya oke sudah bisa kita ikat oke sudah bisa kita ikat oke ya ini dia sapat semuanya nah ternyata ini tadi bagus tidak ada patah baru disini nanti kita ikat saja ya oke sebagai tanda juga nantinya oke jadi sudah tergabung antara planipoli biasa ya dengan pania ya ini dia tadi penyambungannya disini sedikit ada jarak memang nanti kita coba perhatikan apakah itu menjadi kendala jadi ini dong kelihatan ya dari daun sih gak jauh beda cuma ini lebih lonjong ya ya seperti ini ya cuma memang beda umur ini jauh ya kalau ini udah 2 tahun 3 bulan kalau ini baru sekitar 6 bulan 8 bulan ya jadi disini ini persambungannya ini adalah planipoli biasa yang lokal kalau ini vania 1 yang dari balitro nah nanti kita lihat seperti apa kira-kira ini panjangnya sekitar 1 meter sampai pucuk ya sampai pucuk kita sudah tandai dengan seperti ini oke sahabat semuanya nah ini dia teman-teman nah jadi ini kita masih topang dengan tali agar kiranya ini jangan putus dulu ya jangan terputus nah jadi ini teman-teman memang ini kemarin sudah kita buka sebenarnya karena kita takutnya terlalu kering kita tutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati